Halo sahabat rajuters, ketemu lagi dengan kami tutorialrajo.id Pada kesempatan kali ini kita masih di serial coaster Kali ini yang akan saya praktekkan seperti ini, hasil jadinya Nah, teman-teman pada penasaran kan bagaimana cara membuat coaster yang vintage seperti ini modelnya Oke, sahabat rajuters, sebelum kita ke video tutorialnya Jangan lupa ya untuk subscribe dulu channel kami Dan nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajuters bisa mengetahui video-video terbaru dari kami Oke Nah, untuk membuat coaster ini, bahan yang kita butuhkan antara lain Yang pertama, untuk benang Di sini saya pakai benang katun bali yang small ply Teman-teman juga bisa pakai soft katun atau benang jala Selanjutnya untuk hakpen Teman-teman bisa pakai ukuran Satu per nol atau dua per nol Dan juga selalu siapkan gunting untuk merapikannya Oke, sekarang kita ke tutorialnya Untuk langkah pertama di sini Kita akan buat magic ring Satu rantai Satu rantai Lalu kita isi Belapan SC Satu Lalu kita tarik benangnya Lalu kita tarik benangnya Nah, setelah seperti ini Kita lakukan slip Pada SC yang pertama Kita sudah menyelesaikan Untuk round yang pertama Untuk round yang kedua Kita buat tiga rantai dulu Sebagai pengganti satu DC Lalu kita buat tiga rantai lagi Dan DC Dan DC Pada lubang yang kedua Dua jadi satu Dua lubang jadi satu Kita buat tiga rantai lagi Lalu satu Lalu satu DC lagi Di lubang berikutnya Kita ulangi pola Satu DC tiga rantai Sejumlah delapan kali Memutar Di akhir round Di sini kita slip Di lubang yang ketiga Kita sudah menyelesaikan Untuk round yang kedua Untuk round yang ketiga Kita slip masuk Di ruang tiga rantai Kita buat tiga rantai Sebagai pengganti Satu DC Satu Dua Tiga Lalu kita isi Empat DC lagi Di ruang yang sama Tiga rantai Di sini terhitung satu Jadi dalam satu ruang Kita isi Lima DC Kita lanjutkan Memutar Nah kita sudah menyelesaikan Untuk round yang ketiga Terakhir kita tutup Dengan selit Sekarang kita akan mengerjakan Round keempat Kita buat satu rantai dulu Lalu SC di lubang yang sama Satu Di lubang berikutnya Dua Lubang berikutnya lagi Tiga 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 Empat Lima Kita sudah buat Lima SC Di bagian Lima DC Yang pertama Lalu kita lanjutkan Membuat SC lagi Di lubang DC yang pertama Sama di sini Sama di sini Sama di sini Satu Dua Empat Lima Lalu kita buat Satu rantai lagi Kita lanjutkan Pola yang sama Memutar Terakhir di sini Kita selip lagi Di SC yang pertama Kita sudah menyelesaikan Untuk round yang keempat Selanjutnya Untuk round yang kelima Round kelima Kita buat Tiga rantai Di sini Sebagai pengganti Satu DC Di lubang berikutnya Kita buat Satu DC Di lubang ketiga Kita lakukan Increase Kita buat Dua DC Dalam satu lubang Yang sama Lubang keempat Kita buat Satu DC Dan di lubang kelima Kita buat Satu DC Lagi Jadi sekarang Kita punya Enam DC Dalam Satu bagian Kita lanjutkan Kita skip Bagian rantai Kita masuk Di SC Satu Satu Increase Satu 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 lagi Seperti ini Kita lanjutkan Satu putaran Nah ini hasil jadi Untuk round kelima Terakhir di sini Kita akan Slip Di rantai Yang ketiga Selanjutnya Kita buat Satu rantai Ini kita akan Masuk di Round ke 6 Kita buat 6 SC Pada bagian DC 4 5 6 Lalu Kita buat 5 rantai Satu 2 3 4 5 Setelah membuat 5 rantai Kita buat SC Lagi Tanpa skip Lubang 2 3 4 5 6 5 rantai Lagi Kita lanjutkan Memutar Di akhir Round ke 6 Di sini Kita selip Di SC Yang pertama Oke Selesai Untuk Round Ke 6 Selanjutnya Untuk Round Ke 7 Round Ke 7 Di sini 6 SC Di sini Kita akan Buat Decrease Jadi 2 rantai Dulu 1 Di sebelahnya 2 Jangan dimasukkan Dulu ya Ambil Ambil Masuk 2 Jadi 1 3 Ambil Masuk Lubang sebelahnya Ambil Benang Lagi 2 Jadi 1 4 5 5 6 Kita sudah punya 6 Lubang Kita jadikan 1 Oke Setelah Seperti ini Kita buat 8 Rantai 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Rantai Kita buat 1 SC Di ruang 5 Rantai Di sini Lalu Kita buat 8 Rantai Lagi 7 8 Sekarang Ketemu Dengan Bagian SC Kita Lakukan Decrease Lagi 1 2 3 4 5 6 Kita Jadikan 1 Kita Lanjutkan Pemulangan Pola Yang Sama Memutar Nah Ini Akhir Di Round Ketujuh Terakhir Di sini Kita Selip Di ruang Rantai Yang Decrease Tadinya Oke Di sini Kita Sudah Menyelesaikan Untuk Round Yang Ketujuh Selanjutnya Kita Akan Mengerjakan Untuk Round Kedelapan Di sini Kita Selip Dulu Empat Kali Di Dalam Rantai Satu Dua Tiga Jadi Di sini Kita Ada Di Tengah 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 Rantai Ini Di sini Kita Buat Satu Rantai Naik Lalu SC Di Lubang Yang Sama Nah Ini Kita Mulai Menuju Round Kedelapan Kita Akan Buat Sepuluh Rantai Tiga Empat Lima Enam Tujuh Elapan Sembilan Sepuluh Lalu Menuju Sini Teman Teman Bisa Ambil Rantai Keempat Atau Langsung Masuk Seperti Ini Oke Kita Lanjutkan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sepuluh Rantai Lalu Satu SC Kita Lakukan Memutar Di Setiap Ruang Rantai Ini Nah Disini Hasil Jadi Untuk Round Kedelapan Terakhir Disini Akan Kita Lakukan Slip Di Bagian SC Nah Seperti Ini Hasil Jadinya Selanjutnya Kita Round Kesembilan Round Kesembilan Disini Adalah Bagian DC Teman Teman Disini Isinya Adalah 12 DC Tapi Hasilnya Jadi Ada Sedikit Kerutnya Teman Teman Kalau Ingin Lebih Pipih Tanpa Ada Bagian Yang Nekuk Seperti Ini Teman Teman Bisa Isi Bagian Ini Dengan 10 DC Saja Jadi Disini Kita Masuk Ke Ruang Rantai Kita Slip Dulu Kita Buat Tiga Rantai Sebagai Pengganti 1 DC Kita Lanjutkan Kita Isi DC 4 5 6 7 8 9 10 Disini Disini Saya Akan Coba Isi Dengan 10 DC Saja Supaya Nanti Kita Bisa Lihat Perbandingannya Dengan Yang Isi 12 DC Kita Lanjutkan Di Setiap Lubang Kita Isi 10 DC Di Setiap Lubang Rantai Ruang Rantainya Oke Ini Hasil Jadi Untuk Round Ke Sembilan Setelah Kita Isi Masing Masing 10 DC Terakhir Disini Kita Selip Di Rantai Yang Ketiga Kita Siap Untuk Mengerjakan Round Ke 10 Nah Untuk Round Ke 10 Polanya Yaitu Pertama Kita Buat Satu Rantai Dulu Lalu Buat Satu SC Di Lubang Yang Sama Di Lubang Berikutnya Kita Buat SC Lagi Setelah 2 SC Seperti Ini Lalu Kita Buat 3 Rantai Lalu Kita Buat SC Lagi Langsung Di Lubang Sebelah Tanpa Ada Yang Kita Skip 2 SC 3 Rantai Kita Lanjutkan Memutar Semua Bagian Kita Isi Sampai Round Ke 10 Ini Selesai Nah Ini Hasil Jadi Akhir Round Ke 10 Terakhir Kita Selip Di SC Yang Pertama Disini Kita Sudah Bisa Potong Dan Rapikan Sisa Benang Oke Ini Setelah Saya Potong Dan Rapikan Sisa Benang Ini Untuk Koster Yang Belum Diblocking Sedangkan Ini Yang Sudah Diblocking Kelihatan Ya Bedanya Jadi Teman 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 Bisa Melakukan Blocking Pada Koster Ini Dengan Cara Lihat Video Di Disini Oke Teman Teman Bisa Gunakan Koster Ini Untuk Tatakan Gelas Mug Seperti Atau Fas Bisa Juga Untuk Hiasan Dinding Nah Teman Teman Demikian Tadi Video Tutorial Dari Kami Semoga Teman Teman Bisa Mengikuti Semuanya Jika Teman Teman Suka Dengan Video Tutorial Dari Kami Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Comment Di Kolom Komentar Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Tutorial Berikutnya See you Bye Bye